Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman sehat nyabarnya sehat ya semoga dalam keadaan sehat selalu rancarkan segala urusannya dan tidak galau ya di video kali ini saya akan membahas kenapa sih kita interview di Jepang itu selalu gagal dan bagaimana sih cara biar lulus interview biar cepat terbang ke Jepang biar cepat-cepat cari uang biar cepat-cepat jalan-jalan di Jepang dan bagaimana sih tips-tipsnya cara-caranya biar kita lulus karena emang udah beberapa kali kita ikut interview tapi tidak lulus juga ya teman-teman oke di video kali ini saya akan bahas itu semua ya karena memang ada yang minta juga terus ada yang DM itu gimana sih cara lulus interview dan biar cepat berangkat ke depan ke Jepang ya oke teman-teman biasanya yang membuat teman-teman gagal itu adalah kurang mempersiapkan diri ya teman-teman karena kita itu harus benar-benar mempersiapkan diri kita karena apa namanya LPK pasti memberitahu kita bahwa kita akan interview pada tanggal berapa dan interview pada perusahaan yang memang bergerak di bidang apa misalkan mereka bergerak di bidang pertanian atau lapangan atau pengolahan makanan itu pasti dikasih tahu ya kita tugasnya itu mencari tahu gitu perusahaan itu tuh bergerak di bidang apa kalau memang belum diberitahu dan mereka itu ingin cari orang yang seperti apa terus juga mereka mereka itu apa namanya teh kerjanya bagaimana kita itu cari tahu ya teman-teman sekarang udah jaman canggih ya jaman teknologi semuanya ada di google gitu kan kita tinggal cari oke yang tadi saya seperti saya bilang teman-teman harus siapkan apa namanya perkenalan diri teman-teman dalam bahasa Jepang itu isinya itu benar-benar menarik ya karena apa namanya itu juga bisa membuat orang Jepang itu oh seperti ini tuh ini orangnya gitu kan ya seperti jual dibeli aja gitu istilahnya kita itu mempromosikan diri kita menjual diri kita kepada orang Jepang biar bisa dibeli gitu dalam artian ya biar bisa kepilih gitu kan misalkan dalam isinya oh saya itu kerjanya semangat gitu kan saya kerjanya gesit atau pantang menyerah ya meskipun kita belum bisa menjadi yang seperti itu gitu kita berikan yang terbaik buat agar kita bisa terpilih gitu kepilih atau enggaknya ya gimana nanti yang berarti kita lakuin dulu yang terbaik seperti itu ya teman-teman kalau kepilih ya Alhamdulillah gitu bro gitu ya kita udah membelikan yang terbaik kita terpilih ya Alhamdulillah seperti itu ya dan kita tinggal apa namanya bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan gitu atas kita ya diri kita promosiin kepada orang Jepang kita itu gesit ya kita harus bertanggung jawab bahwa diri kita itu gesit gitu terus kerjanya semangat ya kita harus bertanggung jawab bahwa kita itu kerjanya semangat dan pantang menyerah seperti ya teman-teman jangan sampai teman-teman bilang seperti itu nanti setelah disini malah gak semangat terus juga menyerah terus ah capek loh terus ah kerjanya gini ya di Jepang katanya kayak itu teman-teman bertanggung jawab ya karena emang orang Jepang itu lihat kita itu dari tanggung jawabnya seperti itu terus tips dan cara selanjutnya biar teman-teman bisa terpilih di interview yang kedua yaitu teman-teman nunjukin tension gitu apa sih namanya bahwa kita tuh pengen banget kita kerja di Jepang dengan gestur tubuh atau mimik muka ya meskipun di depan kamera seperti ini misalkan hai 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 dengan senyuman itu menjadi nilai plus buat teman-teman ya bahwasannya ya gue tuh pengen banget kerja di Jepang seperti itu ya pokoknya intention itu sangat penting juga ya kalau bisa ya kalau bisa kalau misalkan setiap ngobrol setiap ditanya oleh orang Jepang ya kita senyum-senyum seperti itu hai 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 seperti itu pokoknya ya meskipun di depan kamera gitu pokoknya senyum-senyum kalau misalkan interview-nya langsung ya lebih bagus gitu lebih kelihatan gitu gestur mimik muka teman-teman sekalian biar apa namanya ya kasih senyum aja gitu kadang ada yang berangkapan ngapain sih senyum-senyum sendiri kayak orang gila kalau misalkan hal seperti itu bisa membuat kita terpilih gitu lolos di interview tersebut kenapa nggak kita lakuin gitu ya kan bro kenapa nggak kita lakuin gitu itu hal yang memang apa sih hal kecil tapi jarang banget gitu dilakukan dilakuin oleh teman-teman gitu jarang banget ada yang ngelakuin seperti itu padahal itu menjadi nilai plus bagi diri kita kadang kan sama orang Indonesia juga ya teman-teman misalkan teman-teman belum kenal gitu sama orang itu tapi ngobrol dengan senyum enak kan ngobrolnya tapi kalau ngobrol eh kamu dimana sama siapa kamu gitu kan orang mana kamu nah kita mana mau kita jawabnya ya ini orang mau bertanya gitu loh mau punya keinginan tapi nggak mau senyum gitu itu nggak mau nyapa seperti itu ya sama seperti itu sebenarnya seperti negara kita negara kita tercinta ya NKRI NKRI itu sama sebenarnya kita itu misalkan ada yang tanya ya kita senyum-senyum seperti itu ya nggak mungkin kok orang anggap diri kita seperti orang gila gitu kan hanya dengan senyum-senyum gitu nah karena ada lawan bicara seperti itu saya dulu juga interview di depan kamera ya teman-teman karena emang lagi kondisi lagi sedang corona jadi saya interview tidak bisa langsung saya di depan kamera ya intinya kita nunjukin intention intention gitulah cah balerol nunjukin intention kita gitu gestur mimik muka kita dengan hai hai misalkan watashiwa sang nengkang demo go nengkang demo si goto si taides pokoknya ya pokoknya dengan senyum-senyum aja ya pokoknya gua pengen kerja di Jepang gitu mau tiga tahun mau lima tahun gitu kan ya meskipun kita nggak tahu gitu nanti di Jepang mau kerja tiga tahun atau lima tahun yang penting kita itu intention gitu bahwa kita tuh bahwa kita semua tuh ingin banget kerja di Jepang seperti itu ya pokoknya gimana caranya kita itu jangan kelihatan ragu-ragu gitu kita itu ragu-ragu gitu ingin kerja Jepang tapi kita ragu-ragu dalam interview tersebut itu jangan sampai ya jangan sampai itu kelihatan banget jangan intinya pokoknya kita nunjukin ah gua tuh pengen banget kerja itu gua tuh pengen gitu loh pengen banget ya kita tunjukin seperti itu aja ya itu juga akan menjadi nilai plus biar bisa terpilih di kerja di Jepang oke terus cara selanjutnya antara bisa terpilih di interview di perusahaan Jepang itu kita harus nunjukin kelebihan kita gitu kita itu bisa apa sih kita ya kan kebisaan kita diri kita yang bisa yang menilai gitu oh saya bisa ini nih membuat pesawat gitu tapi dari kertas boleh itu juga boleh pokoknya tunjukin aja kelebihan diri kalian apa yang memang ya jangan kalau bisa kelebihannya yang apa namanya yang menarik gitu oh saya emang bisa memain bermain musik gitu oh saya emang bisa tidur sambil berjalan gak apa-apa gitu kan gitu intinya tunjukin aja kelebihan kalian apa sampaikan di isi perkenalan dirinya itu tadi yang di hari awal disampaikan disitu kelebihan saya apa kelebihan ini ini seperti itu ya pokoknya tunjukin gitu kelebihan kalian apa contoh misalkan kalian sedang ikut interview dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ya kalian tunjukin misalkan kelebihan oh saya emang kelebihannya bisa menanam wortel bisa menanam tomat bisa menanam cabai bisa menanam harapan juga bisa loh yang penting tunjukin aja dan ketika sudah misalkan kalian terpilih gitu bro kalian terpilih yang kalau misalkan itu manipulasi ya atau namanya apa namanya kalian sebenarnya tidak bisa gitu nanam tomat istilahnya kalian keterima gitu ya kalian harus belajar harus bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan pada saat interview itu gitu misalkan saya belum bisa nanam tomat tapi saya bilang saya bisa nanam tomat ya kalian cari gitu gimana sih cara nanam tomat gimana cara panen tomat gimana sih cara ngurus tomat yang baik dan benar bisa biar bisa menghasilkan tomat yang berkualitas tinggi dan bervitamin ya seperti itu teman-teman contoh lainnya misalkan oh saya mah orangnya suka olahraga gitu kan tapi ini ada teman saya yang memang apa namanya dia bilang dia suka olahraga gitu dia suka apa nyama silat suka karate tapi pada saat orang Jepang nanya seperti ini coba kamu tunjukin kelebihan kamu itu tapi dia itu bengong gitu gak bisa apa sih namanya bertanggung jawab atas yang dia ucapkan sendiri padahal dia itu ya kandidat gitu kandidat yang calon bakal terpilihnya gitu orang-orang yang bakal terpilih gitu di perusahaan tersebut anda saja dia kan setelah interview tuh dia kan dikasih tau anda saja kamu tadi push up gitu lima kali saja pasti kamu terpilih pasti kamu lolos di interview tersebut nah jangan sampai teman-teman seperti itu jadi harus bertanggung jawab gitu harus yakin bahwa kamu bisa gitu kalau ditanya seperti itu terus yang keempat ya teman-teman biar bisa terpilih di perusahaan Jepang pada saya interview yaitu kepengalaman kalau menurut gue pengalaman itu penting ya teman-teman juga harus sampaikan di pada saat perkenalan atau jiko sokai gitu isi jiko sokai teman-teman pengalaman teman-teman gitu oh misalkan saya pernah bekerja di perusahaan A selama berapa dua bulan misalkan terus saya bekerja lagi di perusahaan B selama tiga bulan itu tuh gak apa-apa apa sih sampaikan aja di isi perkenalan diri teman-teman gitu bahwasannya oh saya udah pernah kerja disini loh gitu nah apa nih di Indonesia juga tanya gitu kan pada saat pada saat jah balik pada saat teman-teman mau melamar kerja pasti bertanya ditanya gitu bertanya ditanya oh sebelumnya pernah bekerja dimana gitu kan nah seperti itu disini juga sama ya pengalaman juga kalau bisa dicantumin di isi jiko sokainya itu di isi di perkenalan diri itu nah kalau misalkan oh saya mah baru lulus sekolah jadi belum sempat kerja gitu jadi belum ada pengalaman kerja misalkan ini mah maaf ya sorry-sorry agak dimanipulatif gitu oh saya mah misalkan teman-teman ada pejob perusahaan pertanian nah teman-teman bilang gini gitu oh saya pernah apa namanya kerja di pertanian gitu sama orang tua saya saya pernah nanam cabep saya pernah nanam tomat seperti itu ya setelah kalian bilang gitu dan kalian keterima nih ya kalian harus bertanggung jawab seperti yang saya tadi bilang gimana cara nanam tomat gimana cara menghasilkan tomat gitu yang baik dan bagus apa sih hasilnya seperti itu kalian juga harus cari tau ya jangan sampai kalian bodo amat yang penting gue udah keterima gimana nanti di jepang gitu kan itu jangan sampai ya ingat itu jangan sampai yang penting gue udah keterima bisa nanam tomat nanti juga bisa di jepang mah iya kalau orang jepangnya baik iya kalau orang jepangnya perhatian kalau orang jepangnya galak gimana kalian gak betah pengen pulang gimana ya intinya kalian harus apanya siap gitu bertanggung jawab atas teman-teman yang ucapkan gitu ya seperti itu jangan sampai bodo amat gitu jangan sampai lah jadi orang bodo amatan ya gak enak terus apa sih yang membuat kalian gagal terus atau kalian bisa lolos di interview itu ya yang menurut saya paling penting itu adalah doa dari orang tua ya jangan sampai teman-teman mau apa namanya ini apanya sangat pengaruh besar ya kalau buat saya dan bahkan ada teman saya yang bahkan sampai 3-4 kali interview belum keterima karena dia belum ini apa namanya bilang ke orang tua terus minta maaf ke orang tua gitu terus minta doanya ke orang tua itu selama 4 kali interview nih selama 4 kali interview dia gagal terus dan alhamdulillah dia dikasih tahu sama ada teman yang ngasih tahu coba kamu minta maaf dulu ke orang tua minta doa ke orang tua terus ke kerabat-kerabat gitu karena apa namanya saya juga pernah gitu ngalamin seperti itu saya mau ikut ke Jepang itu 2 LPK ya teman-teman di LPK pertama saya niatnya itu saya gak mau ngasih orang tua gitu saya itu mau ngasih surprise gitu kan buat orang tua saya itu tidak mau tau-tau saya udah keterima aja gitu ke Jepang tapi gagal saya di LPK pertama dan di LPK kedua di LPK kedua ni saya ngasih tahu ke orang tua mah saya minta doanya saya minta restu dari mama saya minta maaf ya kalau misalkan saya punya salah ke mama gitu intinya kalian rendahin hati kalian gitu jangan sampai ah saya mah ingin membuat surprise mungkin ada yang memang mungkin ada ya tapi menurut saya itu doa orang tua itu sangat penting ya doa orang tua itu sangat penting jadi buat teman-teman yang mau misalkan mau ikut tes apapun ya gak hanya ke Jepang sebisa mungkin minta restu dari orang tua minta doa dari orang tua gitu minta dukungannya biar bisa bisa terpilih gitu karena doa orang tua itu sangat mujarab ya istilahnya itu sangat apa sih Indonesia pokoknya mujarab gitu lah ampuh ya ampuh sangat ampuh apalagi seorang ibu ya doa seorang ibu itu sangat ampuh sekali gitu kan ya kalau tidak langsung mungkin emang tidak terasa tapi efeknya itu loh yang membuat kita itu bisa keterima gitu dan itu juga dialamin sama saya dan sama teman saya juga ada seperti itu ya jadi jangan sampai kalian lupa gitu minta doa berdoa gitu kalian juga harus berdoa jangan hanya minta doa oke oke teman-teman jadi ya dari penjelasan saya tadi ya itu hanya opini saya dari dari pengalaman saya gitu hal yang saya persiapkan pada saat saya apa namanya mau tes interview itu yang saya siapkan jadi teman-teman misalkan dengar dari kakak kelas atau dikasih saran sama kakak kelas atau kerabat teman ya kalau dari keluarga misalkan ada tambahan misalkan apa namanya ilmu-ilmu yang lain teman-teman juga bisa gitu tambahin itu semua jadi intinya ini hanya opini saya ini hanya dari pengalaman saya jadi kalau misalkan ada salah perkataan atau salah ngomong gitu ya ada balelol mulut dan gak biasa pakai bahasa Indonesia jadi mohon maaf ya oke mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang mau ingin berangkat ke Jepang dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu ya buat teman-teman biar bisa lulus saya doakan yang mau ikut interview yang mau ikut tes-tes hanya ikut ke Jepang ya mudah-mudahan teman-teman lulus ya tidak apa namanya jalannya lurus gitu lah pokoknya intinya ya jalannya tem mulus dan tidak ada hambatan ya semoga teman-teman bisa cepat-cepat ya yang mau ke Jepang cepat-cepat berangkat ya dan kalau misalkan ada yang belum jelas atau belum paham ya bisa komen ya di kolom komentar terus bisa juga DM langsung ke Instagram saya ya oke teman-teman mungkin segini dulu video dari saya mengenai gimana sih cara lulus interview dan hal apa yang membuat kalian teman-teman semua gagal dalam interview ya mungkin kayak gini dulu dari video dari salah salah dari salah Muhammad salah nah kalau misalkan ke teman-teman apa tadi teh pokoknya kalau ada yang belum paham ya tulis aja di kolom komentar ya atau DM langsung ke Instagram saya ya oke selamat apa ini pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bye-bye 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 Terima kasih.